Halo pemirsa, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan melihat serba-serbi kegiatan Bupati Lebak, Dr. Hj. Iti Oktavia Jayabaya, S.E.M.M. dalam kegiatan Pekan Nasional KTNA di Padang, Sumatera Barat. Turut mendampingi Bupati Lebak Asda II, Ajis Suhendi SSTP, MS, I, Asda III, Febi Hardian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat SSTP MS, I, dan Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan, Rahmat Yuniar, SP, MS, I. PENAS KTNA merupakan forum pertemuan para kontak tani melayan sebagai media konsolidasi, komunikasi dan informasi kontak tani selaku pelaku utama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan atau pelaku usaha. PENAS 16 tahun 2023 ini resmi dibuka oleh Menteri Pertanian, Dr. Hj. Syahrul Yassin Limpo. Bupati Iti mengatakan, acara tersebut bisa sebagai wadah bagi pemerintah daerah serta petani dan nelayan Kabupaten Lebak untuk bertukar informasi, pengalaman, dan menjalin kemitraan antar petani dan nelayan seluruh Indonesia, juga pihak swasta yang diharapkan membawa kebermanfaatan bagi pembangunan Kabupaten Lebak. Kegiatan yang berlangsung 10-15 Juni tahun 2023 tersebut, diisi dengan kegiatan para petani dan nelayan, seperti pameran pembangunan pertanian, ekspo aquaculture, ekspo agroforestry, ekspo peternakan, temu teknologi, temu agribisnis dan beberapa kegiatan lainnya. Semoga dengan kehadiran kontingen dari Kabupaten Lebak dalam penas petani nelayan ini, dapat membawa kebermanfaatan untuk kemajuan di Kabupaten Lebak, khususnya pembangunan pertanian dan perikanan, ucap Bupati Iti. Terima kasih. Terima kasih.